kok ngajak-ngajak gue? gue kan mau ikutan pake gue loh, pake gue jangan, 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 jangan semua pada jangan, kita pada panik hai sobat weird, balik lagi di channel weird.id kali ini kita kedatangan teman-teman dari film mahasiswi baru jadi mas, juarnya yang mana nih? ini baru tapi tua penasaran kan? tua tapi masih oke oke, semuanya kita tanya disini ada dengan siapa nih? kak Morgan sebagai siapa? halo saya Morgan Wai, berperan sebagai Dani aku Sonia Amisha, berperan sebagai Reva dan saya Widjawati sebagai Oma Lastri ini cerita ada musik ini cerita ada musik ini gue ceritanya sedikit ga nih Oma kira-kira filmnya seperti apa sih ini menceritakan tentang apa? garis besarnya ya jadi saya ingin juga kenapa saya ada di film ini juga dasarnya dimana ketika ditawari saya belum tahu persis ini komedi atau apa saya pikir cuma drama aja lalu mereka menceritakan bahwa nanti ini si ibu ini akan kuliah oh oke berarti ini masalah bahwa tidak ada kata tua untuk pelajar gitu ya jadi ini si ibu ini ada konflik dengan dengan anaknya karena anaknya meninggal juga ini masalah yang kita harus bicara masalah ikhlasan gitu ya dimana kedua ibu-ibu ini tidak ikhlas tapi ya akhirnya semua bisa ikhlas gitu jadi nanti di film ini tuh Oma yang sebagai lastri akan jadi matis ini iya iya karena ini obsesinya si cucu ingin sekali kubah curus sama komunikasi dimana akhirnya diteruskan oleh si si Oma yang ketemulah ini the gang dua ini siapa nih the gang geng Oma salah satu dari geng Oma eh salah dua member geng salah dua dari 4 orang geng Oma iya per lima per lima per lima tuh siapa aja berarti sebenernya ada Oma Lastri ada Reva ada Dhani ada Sarah Sarah yang diperangin sama Mika Tambayong dan Ervan yang diperangin sama Oma Isra oke berarti ini salah dua dari geng Oma Lastri salah dua salah dua salah tiga salah tiga sati kan nih jawa jawa oh iya sati diotong lah oke dari Oma Lastri sendiri kan berarti ini karakternya lebih ke antar generasi nih ya kan bermainnya jauh banget gitu kan istilahnya itu ada kesulitan sendiri gak sih enggak saya kira begini ya hampir setiap film saya pasti akan bertemu dengan anak-anak yang muda entah itu dia sebagai anak atau siapapun jadi saya tidak pernah merasa bahwa karena mereka anak muda lalu saya senior kenapa senior senior gak ada buat saya tidak ada senior junior gak ada jadi buat saya ketika kita sama-sama dengan kerja kolektif udah jadi satu jadi sih tidak merasakan itu iya benar sekali sih benar benar banget ya iya kan iya benar waktu shoot mungkin waktu reading sama shooting mungkin pertama kali kita agak agak sungkan kalau sama Morgan udah kenal udah pernah satu film misalkan kita satu scene tapi untuk perlunya reading itu ya tidak hanya reading satu sebelum kita shooting biasanya memang dikumpulkan untuk kita saling menengah tapi ada satu momen gimana waktu itu ya tau kan sendiri kami-kami ini kan ngelibut ya berisik ada Umay ada rajanya raja rusuknya sebenarnya jadi kami juga akhirnya terbawa suasana di ruang make up and wardrobe terus tiba-tiba tiba-tiba ada insiden tiba-tiba ada satu pemain nih satu pemain ada satu aktris eh aktor lagi istirahat tapi kami kan kayak ya udah mungkin lagi ngeblend tiba-tiba teriak kaya terus tiba-tiba sang aktor ini sang aktor ini tiba-tiba langsung kaya kok ngajak-ngajak gue gue gak mau ikutan pakai gue loh pakai gue terus kami kaya mulai saat itu mulai saat itu kami selalu mengajak aktor ini itu bagus banget mimiknya bagus maksud coba direkam sama ya iya itu biar scene kayak aku mau tahan mau tahan biarin mereka takut sama gue gitu gak tapi gak bisa udah iya tidak lain tidak bukan adalah Tidak oma lastri Oma menikmati itu ya oma ya jadi sejak momen itu mungkin karena udah mungkin dari om alwi gilwati mencairkan sendiri jadi mulai saat itu kami selalu melibatkan beliau untuk bercanda-bercandaan kami atau kontrolan kami kadang-kadang gak ngerti mereka ngomong apa ikut nyambung mau mereceh tapi kami selalu melibatkan beliau untuk bercanda-bercanda Tapi kalo untuk Morgan sama kak Sonia sendiri, ada kegala ga sih? Mungkin pendekatannya sendiri kalo tadi kan berarti Oma yang duluan untuk mencahkan suasana ya? Kalo misalkan dari Morgan sama Sonia kayak gini, buat pendekatannya ke Oma? Oma nyambung-nyambung aja sama kita gitu, walaupun emang beda jauh generasi Tapi kita pasti ada obrolan yang sama Oma masih nyambung gitu loh, dan obrolan kita juga ga semuanya se... ga penting itu Maksudnya pasti ada aja yang Oma bisa join in Jujutnya masih masuk lah ya? Iya, masih masuk Di lokasi kan sering kita kalo lagi nunggu ngumpul bareng, terus si Oma suka montar musik bareng gitu Dan memang Odi juga kayak, oh iya itu pangkatan musiknya juga klop sama kami gitu kayak Kebetulan si Oma senengnya lagu-lagu tua Lagu-lagu tua, iya dia dengan lagu tua Jadi lagu-lagu dimana saya seneng semua, jadi saya menyambung Jadi musik, jadi saya percaya dan saya akhirnya merasa bener kalo musik adalah bahasa universal Karena Odi secara tidak langsung mengenalkan kepada kami musik zaman dulu Dan kami secara tidak langsung juga mengenalkan, ini loh Odi musik zaman sekarang tuh ada si ini, ada si ini, ada si ini gitu loh Betul-betul, komunikasinya kayak gitu Oke, kita lanjut Kalo hal menarik selama syuting nih, yang ga pernah bisa di lupain, apapun? Gitu sih Oh ya gitu loh, iya Pasti deg-degan gitu ya Make up rupanya Karena waktu itu super shock, karena takutnya mengganggu istirahat kan? Ga ga emang lagi nunggu, emang lagi proses ganti baju, next scene kan? Iya terus Odi juga, maksudnya emang scene-nya paling banyak Kalo maksudnya baru dateng ya? Baru dateng banget Dari Jakarta ya, kan balik Bener-bener Ada apa namanya? Odi ada acara Premiere Udah premiere film terus balik Capek apa segala macam Iya kan mungkin pasti capek gitu Karena Odi ini yang kalo di lokasi syuting yang pertama kali datang dan terakhir kali pulang Iya Oke Iya Paling banyak ya Karena Sini yang paling banyak gitu Sini yang paling banyak Iya Beliau yang pertama kali dateng, yang ke lokasi, yang pulang juga beliau terakhir kali Iya terakhir Iya Kak Jujur buat disini sih, filmnya sangat menyenangkan, tapi secara fisik aku capek banget Iya apalagi Iya capek, bener-bener capek gitu Karena ya memang leading, jadi mau ga mau hampir setiap scene ada Ini adegannya juga, walaupun leading, kalo drama kan bisa diatur ya Iya masih gitu-gitu aja Ini adegannya sangat adventure sekali Iya Loncat lah, ini lah Manjat lah Manjat Ada sih Ada, dipaksakan untuk ada, padahal saya masih bisa Cuma ga ada salahnya memang pake, karena kalo ada apa-apa kan tidak Cuma kalo kata Pak Mon kan aset negara ya Aset negara dijaga, harus dijaga baik-baik Jangan sampai terjadi apa-apa di produksi Kita mahasiswi baru Betul 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 Ada adegan yang paling, ini ga Om? Yang paling ekstrim yang pernah omah lakuin sama Syuti Apa itu? Ya Kenapa bilang ada loncat, manjat Banyak banget kan Seru Ya kabur ya Tapi ada yang mau masuk pagar, mau masuk rumahnya gitu kan Nah saya sih bilang, saya aja udah gitu kan Ini saya naik kesini, tapi begitu saya gitu Jangan, jangan omah! Jangan omah! Semua pada jangan omah! Itu pada panik, karena ini beneran panjat pagar gitu Dan kita di bawah pada pegangin omah Terus omah beneran kayak mau... Bisa ya Ya Gak tau karena ga dicoba ya Tapi sempat lagi ga? Sempat kakinya sempat lagi Sempat melangkah ya Tapi akhirnya katu kat dengan yang memang harus Betul 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 Ya kan? Bayangkan kalo anda ada di sana Masih mau lompat di jendela itu kan Nah itu juga ga pake stand-in Itu beneran lantai tiga loh Itu ga cuma dialog dari Ince Betul Itu beneran lantai tiga Kita loncat Itu dialognya beneran lantai tiga Beneran Realnya jendela itu ga ada apa-apa Ga ada balkon Oh mah udah duduk ya Iya Itu dia Omah yang minta sendiri Omah yang pengen sendiri kayak gitu No totalitas sih Seru-seru banget kok Padahal beneran lantai tiga itu Beneran Itu bukan dialog Dialog aja gitu Engga itu beneran lantai tiga Itu beneran lantai tiga ya Jadi kalo nonton itu beneran lantai tiga Beneran lantai tiga Lompat ya Penasaran kan? Kayak gimana nonton Iya Lompatnya Oke lanjut Cerita ini sebenernya Kan tadi bilang Masisi baru Omah yang mendatikan Mendiang anaknya Mendiang cucu Oh cucunya yang ingin Melanjutkan kuliah Yang ingin kuliah Apa kesannya dari vlog ini tuh? Ya itu Yang tadi saya sudah sampaikan ya Bahwa ini masalah Hidup itu kan juga belajar ya Jadi tidak ada kata tuang untuk belajar Belajar terus, belajar terus Di samping yang tadi sempat saya sisulkan Masalah keikhlasan Ditinggal seseorang itu kan berat Ya kan Itu kan harus Kita harus belajar Dan harus ikhlas Itu salah satunya Di samping ya Mungkin ada yang mau nambahkan? Aku sih ngerasa film ini beneran Yang ngebahas banyak banget problem Problematika sosial yang jarang Maksudnya jarang banget diangkat di film gitu Dan ini beneran relate to a lot of people Beneran orang-orang punya masalah ini With themselves sama diri mereka sendiri Dan masing-masing Ini kita satu gang berlima kan Kita masing-masing punya masalah Sendiri-sendiri Dan ini Masalah kita semua Relate sama orang-orang Beneran orang-orang di luar sana Mereka punya masalah yang sama gitu Dan kita singgung Di film ini gitu Dan menurut aku itu keren Kalau misalnya Ini sih sebenarnya basically Mencerita tentang Oma Lasti Ikhlas Berdamai dengan dirinya sendiri Mungkin lewat Beliau Ingin Kuliah Which is Kalau jam sekarang absurd banget Tapi Memang Ada Kejadiannya gitu Dan Disini Oma Lasti Ketemu sama kami Geng Oma ini Yang Masing-masing juga punya masalah Terhadap Diri sendiri gitu Masing-masing Punya masalah Dengan dirinya sendiri Dan Di film ini tuh kami Bisa dilihat Kalau misalnya nanti Oma Lasti ini Gak cuman Belajar dari kami Secara gak langsung Dari empat orang ini Geng Oma Tapi Geng Oma ini juga Secara gak langsung Belajar sesuatu Yang baru Value tentang hidup Dari Oma Lasti ini Masing-masing karakter ini gitu Iya Karena Oma Lasti Ada di setiap Ada beberapa scene Yang kayak Oma Lasti Ada satu momen Dengan Reva Satu momen dengan Dani Gitu-gitu Jadi secara gak langsung Saling Belajar ya Saling belajar Enggak Apa ada kehidupan nyata memang Sudah Iya Seorangnya memang Senang bercanda Atau anak mantu juga bercanda Atau makan aku bercanda Siapa-mana siapa aja Jadi ya Jadi ya Sekatakanlah Ucapan-ucapan itu Buat saya enak Bukan hal yang baru Jadi gak ada kesulitan Tangan sekali dalam Gitu Boleh terakhir Boleh promo filmnya Oke Jangan lupa tanggal 8 Agustus Kita nonton Film Maha Sisi Baru Yo abrai Selole Yo abrai Terima kasih